Hai guys apa kabar kalian semua jumpa lagi di channel YouTube Francis Katien di video kali ini saya akan membuat es krim yang rasanya super duper enak lembut banget creamy cara buatnya gampang dan rasanya 99% mirip es krim wals guys mau tahu gimana cara buatnya tonton terus videonya ya jangan lupa di subscribe like comment share dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya terima kasih nah langkah pertama masukkan gula pasir ke dalam wadah yang sudah disediakan sebanyak 11 sendok makan nah guys menurut saya yang 11 sendok makan ini sudah cukup manis rasanya sudah pas jadi nggak perlu ditambah lagi gulanya lalu masukkan susu bubuk ke ke dalam wadah disini saya gunakan merek dan kau boleh pakai merek lain sesuai selera dan ini bahan berikutnya yang saya gunakan ada susu full cream di sini saya saya gunakan merek trisen flag boleh pakai merek lain kemudian saya tuang susunya ke dalam teko takaran sebanyak 500 mil atau jika ditakar dengan menggunakan sendok makan sekitar 34 sendok makan lalu tuang susu full creamnya ke dalam wadah kemudian masak dengan menggunakan api sedang aduk terus hingga mendidih dan agak mengental nah guys pada saat dimasak jangan ditinggal ya harus diaduk terus agar hasilnya tidak menggumpal nah guys disini saya sudah sediakan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan lalu saya tuang sedikit susu untuk melarutkan tepung maizena nya jika sudah larut masukkan ke dalam wadah lalu aduk hingga merata tepung maizena ini dimasukkan jika susunya sudah memendidih ya guys nah ini sudah mendidih hasilnya sedikit kental tapi tidak kental banget pastikan jika dimasak hasilnya seperti ini tidak menggumpal dan tidak terlalu kental kemudian matikan apinya lalu angkat kemudian masukkan adonan ke dalam wadah sambil disaring agar hasilnya lebih halus lalu masukkan di dalam freezer atau lemari es selama 5 jam diamkan hingga adonan beku nah ini sudah enam jam adonannya sudah beku kemudian saya keruk-keruk lalu pindahkan adonan ke wadah yang lebih besar ini karena adonannya akan ngembang pada saat dimiksal kemudian masukkan SP sebanyak setengah sendok teh agar hasil es krimnya lebih lembut dan halus lalu mixer adonan hingga ngembang disini saya mixer selama 20 menit sebaiknya gunakan kecepatan tinggi pada saat dimiksal agar hasilnya lebih ngembang dan ini hampir selesai saya aduk adonannya ngembang dengan bagus teksturnya lembut kental halus dan super creamy guys kemudian krimnya saya bagi tiga kemudian masukkan susu frozen flag warna coklat ke dalam krim boleh pakai coklat bubuk sesuai selera lalu masukkan pasta coklat secukupnya kemudian aduk hingga tercampur rata nah ini sudah tercampur rata nah disini saya sudah sediakan cup tempat es krim ini tempat es krim wals yang sudah saya makan minggu lalu dan tempatnya masih saya simpan dan sekarang saya gunakan untuk membuat es krim merasa wals lalu masukkan adonan ke dalam cup disini saya gunakan tutupnya sebagai pembatas kemudian disebelahnya saya taruh krim warna putih nah dalam satu cup saya taruh krim dengan warna yang berbeda-beda ya guys lalu ratakan krimnya masukkan krim ke dalam cup berikutnya disini saya masih menggunakan cup es krim wals dan disini saya juga pakai cup transparan boleh pakai cup model lain kemudian diamkan di dalam lemari es selama 1 sampai 2 jam nah ini sudah 2 jam es krimnya sudah jadi guys ini rasanya super duper enak super lembut manisnya juga pas banget dan ini rasanya hampir sama dengan es krim wals yang dijual di supermarket guys jadi buat kamu yang suka banget ngambil es krim mending cobain tutorialnya dan terima kasih sudah nonton sampai akhir jangan lupa di subscribe like comment share dan nyalakan lonceng notifikasinya ya sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati